Bismillahirrahmanirrahim Niat-niat yang lain Ampukutu umumang Jemandik Ingetah Umumang Lama segitunuh Aku Sepuluh Aku ngorban Dindewa sebut tarungku Pulang Masih sebut Ya tersebut pulang Sepuluh ekor kambing Ya kerem-kerem diri Lagu tersebut Ya kembet Aku 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 Atau berjumat Jumat Dindewa sebut tarungku Cukupu hamba Allah Hamba Allah Ya Lagu apa Ini 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 Kembeh Di semata Aku Kan jadi Baka Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ila Khadratul Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum Alaihi Wa Sabir Kiram Jumain Radiyallahu Al-Fatiha Al-Fatiha Ila Al-Fatiha Al-Fatiha Terima kasih. 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 Ayatnya adalah la ilaha illallah Maka Allah siapkan dia menjadi ahli surga Ada orang memang diciptakan ahli ibadah Tapi dia tidak ahli surga Ahli ibadah, ibadah doanya Lagu di ujung-ujungnya Dia seul khatim Dan dia tidak berhak menjadi ahli surga Dan itu pilihan Allah Kemudian ada orang yang ahli ibadah Dan Allah takdirkan sebagai ahli surga Nah itulah yang kita harapkan Kita dipilih sebagai ahli ibadah Dan ahli surganya Allah s.w.t Kenapa? Karena dengan ibadah kita Akan meninggikan bentuk surga kita nanti Di hadapan Allah s.w.t Dan itu derajat si paling tinggi Maqomul arifin Maqomul awliya Maqomul ulama Maqomul anbiya Dan seterusnya Maqom yang paling tinggi Nah si keempat Si paling parah Laisa min ahli ibadah Wa laisa min ahli jannah Dia yang tercipta untuk ahli ibadah Dan tidak ahli Ahli surga Berarti ahli apa? Ya ahli neraka Ya ahli neraka Orang-orang yang tidak beriman pada Allah s.w.t Dia adalah tidak ahli ibadah Dan tidak ahli surga Maka orang yang bertakwa nanti Beriman pada Allah s.w.t Karena dia ahli ibadah dan ahli surga Liman khufara maqom rubdihi jannatan Maka dia akan mendapat dua surga Surga siapa? Karena semua hakikatnya itu nih Berdoyang sekit surga Berdoyang sekit neraka Cuman ada orang Yang tidak beriman Dia mengambil nerakanya saja Karena dia tidak kenal Allah Maka dia tinggalkan surganya Maka surga yang tidak dia ambil Oleh orang-orang kafir itulah Yang kita diberikan Sebagai bonus Surga kita sendiri Surganya yang tidak dipakai Menjadi dobel surganya kita Dan ada orang beriman pun Ya iman doang Lagu yang dia mengadu Surganya Nerakanya dia pakai Tapi nerakanya tidak kekal Di neraka Karena ada iman Berarti apa? Dia digosongkan dulu Di neraka Baru ini tangki Di surga Artinya Dia itu tidak kekal Di nerakanya Allah s.w.t Nah berarti Yang pelunggu sahmi Harus mengejar Muqarrabi Muqarrabi itu Ashabul Jangan yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Posisinya Ketika dia menjadi Pendusta Pendusta agama Saya pendusta agama Kalau dalam ayat yang jelas Mereka yang tidak pernah Mempedulikan anak yatim Dan mereka tidak peduli Atas makanan orang miskin Kemudian dia celaka Dengan solatnya Yang lalai dalam solatnya Nah ini Deretan pendusta Pendusta agama Wabil khusus Kalau di dalam hadis Pendusta agama Ini adalah mereka yang Tahu tentang yang hak Mereka yang tahu Tentang hukum Allah s.w.t Tapi justru Mereka menentang Allah s.w.t Menentang Rasulullah s.w.t Dengan Perbuatannya Nah ini pendusta Yang seharusnya Dia diarahkan Ilmunya dengan Kebarat Maka Karena dia pendusta Dia bagaimana Menghalangi orang lain Menuju timur Arak dengan Jogh Barat Misalkan Ya Ahling-aling ini Ya Dia Batasi Dia nakangguang Tipa Barat Maka kata Allah Siapakah yang paling Zolim Daripada orang Yang menghalangi Jalan Alhamdulillah Menuju rumah-rumah Allah s.w.t Dengan Dengan paling Zolim Kecuali mereka Yang menghalangi Orang Menuju kebaikan Nah ini Artinya Nabi Mereka yang Mendustakan Agama Allah Padahal mereka Tahu Yang hak Tapi mereka Halangi kita Untuk Datang ke Allah s.w.t Maka Mangkinkan Yang malik Tutup Masjid Namun Jakarta Sampai Bali Ini PPKP Darurah MUI pun Sudah memberi Fatwa Bahawa Boleh Masjid Ditutup Ini kan Nantang Allah s.w.t Ya Alhamdulillah Sementara Dengan Main Balan Beli Eropa Ya Tak ada Yang tutup Tutup Justru Stadion 50.000 Orang Kapasitasnya Ya penuh Penuh Din Dinara Dan Bermaskar Goyu Guna Jaga Jarak Goy Sekali Berkapung S.idam Dijud Kan Betul-betul Aneh Fitnah Dajjal Ini pendusta Pendusta Agama Abdurlin Yang Disesatkan Oleh Allah s.w.t Kenapa? Karena mereka Tidak akan pernah Tahu Jalan kembali Kepada Allah Kecuali apa? Kecuali Kesesatan Kesesatan Yang telah Mereka Lakukan Ini adalah hak Ini adalah yakin Ini pasti Benarnya Firman Allah s.w.t Al-yakin Yang pasti Mendatangkan Keyakinan Artinya Ya pasti Hakul yakin Maka tugas Mufasabih Bismi rabbikal azim Bertasbihlah Dengan Mentasbihkan Nama Allah s.w.t Al-azim Yang maha Yang maha agung Nah apa Kaitannya aja ma'ah Dengan kajian kita Dengan ayat ini Bahwa Allah s.w.t Mengharapkan Kita Menjadi orang-orang Mukorrabin Mukorrabin Orang yang Didekatkan Dengan Allah Tentunya Mereka Mendekat Pada Allah s.w.t Mendekat Dengan apa Tentunya Dengan Kurban Pengorbanan Maka Di dalam Faidah Secara faidah Secara faidah Atau Manfaat Isi T Idul adha Berkorban Itu Disebut dengan Kurban Secara faidah Istilah Disebut Kurban Apa manfaatnya Kita berkorban Ya Kurban Kalau istilah Hari rayanya Tersebut Hidul adha Kalau istilah Sembelihannya Disebut Apa Sembelihannya Sembelihan Tanggal sepuluhnya Disebut Udhiyah Udhiyah Lamun Jeluh Tentang Paham Tersebut Hari Nahar Lamun Faidahnya Kita Nenampah Itu Namanya Kurban Makan Dekat Sebut Hari raya Hari raya Korban Hari raya Korban Deteran Dan Arab Ya Syekh Makan Idul Kurban Idul Kurban Nah Kurban Itu Manfaat Daripada Idul Adha Arti Kurban Itu Sendiri Agar Kita Menjadi Mekorrabin Bahasa Dari Kata Korban Masdar Dari Korban Dua Kali Disebut Kalimat Kurban Oleh Allah Sebagai Wujud Kita Mendekat Pada Allah Maka Terseruk Berkorban Karena Allah Cinta Allah Senang Kita Itu Mendekat Ke Allah Kurban Ini Artinya Mendekat Mendekat Dengan Mendatangkan Pengorbanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Pertama Kali Berkorban Siapa Pertama Kali Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Kedekatan Agar Hajatnya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Putra Nabi Adam Alaihissalam Muhammad Itu Kat Wattlu Badak Bapak-bapak Adakah Panas Loh Muhammad Ibnai Adam Ibnai Berarti Pira anak Nabi Adam Pira anak Nabi Adam Ibnai Duh Ibnai berarti Ibnun, yakni laki-laki Yang sebenarnya Pira anak Nabi Adam Nabi Adam Dede-ede Anak luna maya Artis Ibnai Adam Karena jadi Ida'ufat Azpunun Ibnai ini artinya Ibnai Adam Dua putera Anab Adam Kalau disebut Ibnatai berarti Dua puteri Adam Empat puteri Nabi Adam Yang semua kelahirannya Niki Qabil bersamaan Dengan Labuda Kemudian Habil bersamaan dengan Iklim Nah Niki kan Dia jadikan oleh Nabi Adam Atas perintah Allah Dinikahkan Syariat Menikah pertama Anak Adam Ya Qabil dengan Habil Disilang Agar tidak Satu kembaran Ya si Qabil Disilang dengan Kembarannya Kemudian Kemudian Si Habil Disilang dengan Kembarannya Qabil Tapi Karena Ya ingesan Nah Lagi-lagi Ya ingesan Kembaran Si Qabil Dan kurang inges lah Kembaran Si Habil Maka Kayum Yakna Iri Eh Bapak Lengkobil May Angen Desida Dida Adil Desida Ya Papa Singes Dengan Ber Rasul Lengge Jaitu Hasadnya Padahal Bukan Maksud Seperti itu Itu adalah Hayu Allah Subhanahu Ta'ala Skenaryu Allah Sehingga Mereka Diperintah Oleh Adam Istiqor 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 Dengan Kurban Melakukan Pengorbanan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk mendekat Nah Kemudian Si Qabil Di ahli Pertanian Pertanian Menikil Hasil Taninya Kemudian Dia berikan Sebanyak-banyak Hasil Taninya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Bentuk Pendekatan Dengan Mengatakan Allahumma Ya Allah Ini Dari Saya Dan Untukmu Maka Terimalah Dia Untukku Artinya Melakukan Pendekatan Semua Yang Dia Punya Pertaniannya Dia Berikan Ke Allah Tapi Dah Karena Kabil Itu Ternyata Dia Memilih Yang Dia Tidak Suka Sini Kanguk Wah Ukuran Sisa-sisa Meraksi Dia Sedekahan Dia Baju-baju Bekas Dia Kanguk Yang Mola Ya Mensekadar Baju Bekas Sila Inak Biar Baju Bekas Sedekahan Oh Geh Coba Suruh Beli Mal Sila Inak Sekadar Tangkong Bapak Bapak Kerem Si Haji Satu Seribu Atau Apa Si Mahal Mahal Tawa Habibu Susah Tapi Kobil Memilih Yang Jelek Jelek Tapi Banyak Justru Habil Itu Yang Ahli Keternakan Banyak Ternaknya Kambingnya Dia Pilih Tiga Atau Empat Saja Tetapi Yang Terbaik Tetapi Yang Dia Punya Berkualitas Besar Ukurannya Yang 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 Ternyata Ketika Dua-duanya Melakukan Pendekatan Kepada Allah Dengan Kurban Maka Yang Diterima Adalah Yang Sedikit Dari Habil Tetapi Apa Berkualitas Karena Allah Subhanahu Ta'ala Yang Tidak Diterima Banyaknya Tapi Tidak Berkualitas Nah Berarti Kita Miki Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Yang Penting Kita Ini Ikhlas Tulus Datang Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Berkurban Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Tidak Perlu Sudah Mencari Banyaknya Untuk Dekat Kepada Allah Sedikitnya Tapi Tulus Dan Ikhlas Kita Datang Ke Allah Maka Itulah Yang Allah Ridhoi Untuk Kita Sedikitnya Sampai Allah Mengatakan Lantan 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 Birro Hatta Tun Fikul Mimma Tuhibun Kalian Tidak Dapat Kebaikan Yang Banyak Sempurna Sampai Kalian Memberikan Yang Paling Kalian Cintai Untuk Allah Apa Yang Paling Kita Cintai Itu Yang Kita Korbankan Nah Ini Kan Penting Sebagai Pembelajaran Bahwa Lam Temele Dekat Tekangan Isya Allah Berikan Yang Terbaik Kurban Kita Untuk Allah Kurban Apa Ya Kurban Segala Galanya Bukan Hanya Kurban Dalam Arti Materi Tapi Kurban Waktu Kita Misalkan Yang Kena Demen Inak Sinetron 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 Apa Sinetron Ikatan Cinta Ikatan Ikatan Cinta Yang Kamil Merak 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 Megrib Ukuran Acara Kemudian Ceritanya Sedang Indah Indah Hayya Alas Salah Kuh Bagus Gati Ini Seru Itu Kan Dia Mencintai Waktunya Untuk Film Tapi Ketika Dia Korbankan Yang Dia Cintai Dari Waktunya Dia Pilih Allah Maka Allah Katakan Engkau Datang Berjalan Kepadaku Aku Sambut Engkau Dengan Berlari Engkau Berlari Datang Kepadaku Maka Aku Datang Merangkurnu Satu Hasta Engkau Datang Satu Hasta Kepadaku Aku Rangkul Engkau Satu Jengkal Engkau Datang Satu Jengkal Maka Aku Lebih Dekat Ketimbang Urat Nadi Di Leher Kita Ini Mengorbankan Kecintaan Kita Sedang Sedang Berdagang Bapak Bapak Ukuran Hayyala Solah Kita Tinggalkan Yang Kita Paling Cintai Berdagang Itu Semata Mata Kerana Allah Yang Tengkap Jari Kekasih Allah Subhanahu Ta'ala Nabi Ibrahim Kan Menuh Sedang Tuan Lima Rafak Allahu Khalilah Ibrahim Apa Yang 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 Kekasih Habib Kekasih Masih Mahbub Tapi Sepaling Tinggi Lebih Kekasih Adalah Khalil Maka Gelarnya Nabi Ibrahim Kekasih Khalil Khalil Allah Maka Syahadatnya Sesuai Dengan Itu Asyadu Allah Ibrahim Khalil Allah Musa Kalim Allah Isa Ruh Allah Dan Seterusnya Najari Nabi Ibrahim Tuan Apa Mi Yasi Deniki Diangkat Sebagai Khalil Orang Yang Paling Dekat Dengan Allah Karena Kecinta Nya Sampai Sina Terdatangan Malaikat Cabut Nyawa Tipe Ibrahim Ibrahim Wah Wain Sida Terkelak Sya Allah Tala Genda Mati Ya Aru Aita Habiban Yukatilu Mahbubahu Bada Allah Tala Malaikat Arak Kekasih Membunuh Kekasih Ya Tulang Malaikat Ya Allah Parana Kekasih Nunda Ini Membunuh Kekasih Saat Sina Cintai Nalura Badak Ya Leng Allah Tala Aru Aita Mahbuban Lam Yal Q Mahbubahu Ya Bahada Ya Ibrahim Malaikat Arak Kekasih Dek Mele Beda Kan Kekasih Terjawab Sya Allah Tala Ya Artinya Ya Allah Saja Yang Menang Artinya Pasti Orang Yang Mencintai Itu Ingin Bertemu Dengan Yang Dicintai Yang Dicintai Maka Nabi Ibrahim Mengatakan Apa Ini Ikhtartu Amrillah Min Amri Ghairi Si Pertama Karena Aku Lebih Memilih Waktu Untuk Untuk Yang Yang Paling Aku Cintai Ketimbang Waktu Untuk Makhlub Yang Paling Aku Cintai Artinya Segala Urusan Makhlub Aku Tinggalkan Semata-mata Kecintaanku Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maniki Orang Yang Paling Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Ukurannya Marangun Kan Si Teterima Habil Kurbannya Karena Dia Tulus Memberikan Yang Terbaik Kepada Allah Sampai Dihunuskanlah Ukurannya Pedangnya Kata Habil Mengatakan Al-Quran Sampai Habil Mengatakan Saking Ikhlasnya Eh Semetanku Seandainya Engkau Angkat Tanganmu Menghunus Pedangmu Dan Engkau Penggal Ke leher Saya Maka Sekali Kali Aku Sekali Kali Tidak Mengangkat Pedangku Tanganku Menghunusnya Ke leher Kenapa Semata Mata Takutku Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Tematikan Payu Isik Isik Kombil Maka Karena Hasatnya Dengkinya Dibunuh Saudaranya Maka Pembunuhan Yang pertama Dilakukan Oleh Kobil Maka Sampai Kiamat Kata Nabi Saya Saya Ngematik Semeton Jari Maka Dosanya Pertama Kali Ditimpakan Kepada Kobil Dibunuh Kepada 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 Bagian Dosanya Angka Arak Dose Jariah Dose Jariah Misalkan Kebiasaan Nginam Misalkan Nginam Tua Terus Generasinya Terus Menerus Maka Sampai Kiamat Dosa Jariahnya Mengakhir Ya Pertama Kali Tebang Justru Sebaliknya Habil Yang terbunuh Dalam Keadaan Takutnya Ke Allah Maka Setiap Orang Yang terbunuh Dalam Kebaikan Yang pertama Kali Mendapat Kebaikannya Adalah Habil Karena Dia yang Mencontohkan Takutnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Maka Yang Pelunggu Sami Harus Melakukan Pendekatan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berupa Kurban Ya Kurban Mengkorbankan Waktu Kita Mengorbankan Harta Kita Yang terbaik Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beruklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Niki Membuka Hijab Kita Membuka Hijab Antara Kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Ngak Ya Kena Datang Manisnya Iman Telu Bersenabi Siapa Yang Ada Pada Dirinya Yang Tiga Ini Maka Dia Pasti Mendakapkan Lezatnya Iman Lezatnya Iman Lezatnya Ibadah Pada Allah Jadikan Dik Terheran Lamun Rasulullah Niki Nganjang Sembah Satu Rokat Saja Menghabiskan Tiga Surat Atau Empat Surat Al-Baqarah Al-Imran Al-Nisa Al-Ma'idah Sini Berayat Sini Bengak Atun Bengak Atun Tak Bengak Saya Nabi Karena Terlalu Lezatnya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Munsidikan Dengan Lezat Lezat Beluan Imam Sekedih Belian Sini Kerem Batal Padahal Salat Kenapa Karena Dia Ada Niat Untuk Menegur Imam Padahal Negur Imam Tidak Kerem Kecuali Dengan Tasbih Subhanallah Mereka Kerem Batal Salat Bacu Subhanallah Man Allah Genti Ayat Terus La Uksimu Biyo Bil Kiyamah Man Allah Apa Kerem Sampai Kolejar Kafirun Jangan Nah Jadikan Lezatnya Iman Menjadikan Nikmatnya Beribadah Pada Allah Namun Ukurannya Imam Imam Terdahulu Niki Wuduk Solat Maghrib Itu Bisa Bertahan Sampai Subuh Batal Batal Isi Bermunajab Kepada Allah Sampai Imam Syafi'i Mengatakan Tidak Ada Malam Yang Lebih Indah Kecuali Malam Itu Digunakan Untuk Bermunajab Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Siang Yang Indah Kecuali Siang Itu Kita Gunakan Untuk Berhubungan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu Kenapa Saking Lezatnya Menitikan Kadang Kita Ngentut Ngentut Diri Kadang Kita Masih Gipun Masih Muter Tianta Kenapa Karena Belum Merasakan Lezatnya Ibadah Apa Konsepnya Lezat Ibadah Yang Tiga Yang Pertama Dan Utama Sabda Nabi Yang Menjadikan Allah Subhanahu Menjadikan Rasulullah S.A.W Ahab Yang Paling Ia Cintai Mimma Si Wah Huma Kecuali Selain Yang Itu Dia Tidak Cintai Tapi Dia Panggil Allah Ketika Menghadapi Rasulullah Dia Niki Suka Lebih Cinta Mendatangi Allah Nanikilah Dengan Singerasakan Lezatnya Iman Perbuka Hijabnya Karena Allah Subhanahu Nah Maka Kita Butuh Pengorbanan Kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Jamat Yang Dramati Allah Subhanahu Wata'ala Apa Yang Harus Menjadi Kurban Kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Tentunya Kurban Kita Dalam Arti Kurban Pendekatan Kita Harus Berupa Sesuatu Yang Tulus Yang Bisa Kita Berikan Karena Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Karena Allah Tidak Menerima Jumlahnya Tidak Menerima Darahnya Wallaki Yanaluhu Taqwa Minkum Layyanal Allaha Luhumuha Wala Dima'uha Wallaki Yanaluhu Taqwa Minkum Allah Tidak Menerima Dagingnya Tidak Menerima Darahnya Akan Tetapi Allah Menerima Apanya Menerima Ketaqwaan Kita Pada Allah Subhanahu Wata'ala Lam Nenuh Allah Menerima Ketakuan Kita Sejak Saat Ini Berniat Pelunggu Sabi Untuk Nanti Pada Bulan Zulhijjah Itu Ukurannya Sidak Akan Berkurban Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dia Beniat Makin Misalkan Ya Allah Beniat Jema'i Dur Kurban Kurban Dengan Tiga Ekor Sapi Sepuluh Ekor Sapi Bani Maka Dia Takut Berniat Dua Dia Takut Itulah Masalah Kita Kata Imam As-Sya'ar Kita Berniat Takut Kuh Jema' Monde Kupayu Darah Kepeng Maraksi Dua Dateng Kepeng Allah Subhanahu Ta'ala Yang Membuka Rizki Bisa Jadi Nekad Beniat Ya Allah Ku Berniat Genku Korban Sepuluh Sampi Terus Didengar Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dicatat Oleh Malaikat Allah Katakan Buka Pintu Rizkinya Sehingga Dia Bisa Membeli Sapi Sampi Sepuluh Nanti Didul Adha Kan Bisa Jadi Kan Tidak Ada Yang Susah Buat Allah Subhanahu Ta'ala Itu Takut Niat Bagus Kecuali Jada Benazar Nazar Itu Tidak Boleh Kalau Siden Tidak Mampu Ya Allah Benazar Rahan Ramun Jakub Berkorban Isi Sepuluh Sampi Nah Hati-hati Itu Konsekuensinya Harus Harus Karena Dia Jadi Nazar Lagu Sekedar Niat Kita Mampu Alhamdulillah Tidak Mampu Ya Juga Alhamdulillah Karena Niat Mumin Khair Min Amali Lebih Baik Dari Sekedar Amalnya Ya Artinya Lamun Dia Berniat Doang Untuk Kebaikan Nanti Maka Allah Sudah Pul Sempurnakan Pahalanya Dicatat Dia Deman Begawian Maka Ketika Dia Begawian Allah Lipat Gandakan Sampai 70 Kali Lipatnya Kalau Dia Teramal Kalau Dia Tidak Teramal Dicatatkan Sidak 10 Kali Lipat Saja Dalam Niat Maka Nabi S.A.W. Disyaratkan Dalam Hadis Muslim Al-Mumin Baina Hassanain Seorang Mumin Harus Ada Dalam Dua Kebaikan Pertama Hassanatun Qabqadola Kebaikan Yang hari Ini Telah Dia Lakukan Saat Ini Dia Lakukan Wah Hassanatin Yantaziru Dan Kebaikan Yang Dia Tunggu Akan Datang Di Dalam Niat Anggap Niat Bani Dia Berniat 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 Karena Apa Karena Sudah Dicatat Sempurna Oleh Allah S.W.T Jangan Takut Berniat Niat Kita Bisa Jadi Membuka Rahman Hidayah Taufik Rizkinya Allah S.W.T Tapi Ingat Kurban Kita Tidak Boleh Niat Kita Terkotori Dengan Niat Niat Yang Lain Ampuk Ketumum Mang Jema'an Di Ingat Aku Sepuluh Aku Ngorban Dindih Wasebut Tarungku Pulan Masih Sebut Tersebut Pulan Sepuluh Ekor Kambing Dia Kerem Kerem Diri Lagu Tersebut Aku 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 Atau Berjumat Kadang Jumat Indih Wah Sebut Tarung Cunggu Puh Hamba Allah Hamba Allah Lagu Aku Kembe Ada Semata Kan Jadi Batal Jadi Kita La Tubutilu Sodaqatikum Bilman Jangan Sampai Kita Membatalkan Pahala Kebaikan Kita Niat Kita Dengan Ingin Yang Macem Macem Niki Batal Pokok Menjaga Ia Menjaga Niat Itu Dalam Redaksi Hadis Namun Doa Beniat Tanggal Sekik Ukuran Jema' Zulhijjah Makin Tanggal Pir Zulqodah Tanggal 20 Selain Kurang Lebih 25 Zulqodah Sekarang Beberapa Hari Lagi Itu Adalah Zulhijjah Tidak Ada Amal Yang Allah Cintai Di Bulan Zulhijjah Kecuali Mengalirkan Darah Kurban Pada Hari Nahr Paling Dicintai Oleh Allah S.W.T Makinlah Tanggal 25 Nanti Kalau Siddak Berniat Tanggal 1 Zulhijjah Jema' Ya Allah Ku Berniat Tuh 10 Kuk Korban Maka Untuk Menjaga Niat Itu Sebaiknya Sunat Siddak Dendek Melengbulu Dendek Beguntung Isaratnya Apa Sebagai Saksi Nanti Bahwa Siddak Itu Betul Sudah Berniat Apalagi Sampai Melakukan Niatnya Tapi Bukan Berarti Niatnya Kanku Bergunting Nisampi Niatnya Bergunting 10 20 Jeluh Matus Selara Apalagi Niatnya Senina Betian Siwa Bulan Niatnya Mandi Niatku Kanku Mandi Aku Niatku Kanku Bergunting Aku Kunkuku Masih Alur Lahu Niat Lahu Nantaku Lengu Niat Apa Hubungannya Kuku Anda Dengan Nantaku Niatnya Bergunting Tidak Tidak Bahwa Saya Berhajat Untuk Berkurban Lagu Lengu Nambi Bergunting Bergunting Sewa Bukan Wajib Artinya Apa Niatkan Karena Allah Subhanahu Ta'ala Maka Niat kita Akan Mendatangkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Si kedua Jemaat yang Dermati Allah Subhanahu Ta'ala Bahwa Setelah Niat Yang kita Pasang Hari ini Untuk Mendatangkan Kedekatan Pada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Di bulan Zulhijjah Itu adalah Bulan Hurum Diantara Bulan Yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Dan tidak Ada Amalan Yang paling Allah Cintai Kecuali Kita Berkurban Dan Mengalirkan Darah Kurban Kita Karena Allah Subhanahu Ta'ala Maka Yang kita Berikan Kan Harus Yang Terbaik Misalkan Sida Sekik Sampi Boleh Pembaginya Untuk Tujuh Orang Kalau Sekik Bembi Misalkan Itu Untuk Tidak Satu Kenapa Pembaginya Sedikit Semakin Besar Pembaginya Semakin Boleh Semakin Boleh Tujuh Paling Kenapa Karena Dia bisa Dibagi Wabil khusus Nabi Mengancam Mankan Diberikan Kelapangan Oleh Allah Dalam Hartanya Berniat Pun Tidak Apalagi Sampai Dia Berkorban Karena Allah Maka Dia Tidak Pantas Untuk Dekat Kepada Tempat Solat Kami Artinya Apa Saking Dibincinya Oleh Rasulullah Dibincinya Oleh Allah Ketempat Yang Paling Mulia Tempat Solat Mba Paling Mulia Tempat Lek Dunia Niki Apa Tau Paling Bagus Lek Dunia Isarat Nya Adalah Masjid Atau Musolat Istilah Kita Musolat Masjid Tempat Solat Tempat Solat Itulah Yang Paling Mulia Maka Rasulullah Niki Nyuruh Itulah Usahakan Ada Tempat Sida Solat Khususus Masjid Rumah Kita Sehingga Waktu Dibatangi Rasulullah Hanya Untuk Apa Nyuluh Rasulullah Niki Solat Di rumahnya Rasulullah Berketuan Mba Sembah Yang Terus Rasulullah Maka Rasulullah Solat Disini Jadikan Ini Posisimu Yang Paling Terbaik Dan Rumah Itu Menjadi Tempat Yang Terbaik Di Posisi Solat Kita Angkat Mendoleh Balik Sekit Posisi Yang Solat Niatkan Sebagai Posisi Solat Sida Selama Lama Jadi Itu Nipawan Tau Sekali Jading Tau Sekali Bingung Malaikatnya Yau 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 Jadi Posisikan Di Satu Posisi Sampai Nabi Syaratkan Walaupun Bangunan Dari Masjid Itu Seperti Sangkar Burung Maka Itu Menjadi Bangunan Yang Terindah Di Surganya Allah Subhanahu Ta'ala Maka Sida Bisa Membuat Bangunan Surga Di Surga Nanti Dengan Apa Pihak Wale Bale Tau Khusus Sembah Yang Dakan Berbentuk Musola Sekedar Sejadah Yang Tempat Kita Solat Setiap Saatnya Itu Adalah Masjid Yang Kita Miliki Di Rumah Kita Sendir Nah Tempat Yang Paling Indah Itu Adalah Masjid Isalah Rasulullah Adalah Musola Tempat Solat Tempat Solat Itu Paling Bagusnya Tempat Di Dunia Ini Sampai Nabi Mengatakan Masjid 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 Paling Tau Si Paling Bagus Di Dunia Niki Sabda Nabi Adalah Masjid Berarti Tempat Sujud Berarti Tempat Solat Tempat Sujud Tempat 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 Lengih Di Dunia Niki As Pekan Pekan Bukan Berarti Dekan Makan Kuhunin Barat Kau Makan Burang Sidi Mangan Artinya Tempat Paling Baik Di Bumi Ini Adalah Musola Isyaratnya Kalau Kita Pelit Berniat Karena Allah Dekat Kalau Kita Punya Kelapangan Terus Berkurban Pada Allah Itu Menunjukkan Apa Menunjukkan Kita Tidak Punya Tempat Yang Terbaik Di Hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Justru Kita Berada Pada Posisi Aswak Posisi Pekan Yang Terburuk Dari Allah Subhanahu Ta'ala Terus Pulus Berdua Padahal Pelit Itu Balut Maka Berkorban Kerana Allah Subhanahu Ta'ala Itu kan Lui korban Kadang Fira Biasa Terburuk Terburuk Sampai Insya Allah Setelah Pengajian Niat 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 Doang Sudah 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 Dibuka Pintu Rizki Nah Kemudian Sabda Nabi Tidak Ada Yang Paling Allah Cintai Dan Allah Paling Ijabah Doanya Ketika Dia Berkorban Karena Allah Kemudian Dia Berdoa Ukurannya Sebelum Jatuh Darah Sembelihannya Dari Penggorokannya Ketanah Allah Subhanahu Ta'ala Sudah Cinta Untuk Mengabulkan Hajat Hajatnya Nah Saking Belik Padilat Tengorban Ukurannya Dek Neman Tergorok Sampi Kita Kambing Kita Maka Allah Sebelum Itu Jatuh Darahnya Ketanah Sudah Mengabulkan Hajat Hajat Sida Saksian Langsung Korbannya Sida Sunat Atau Mende Bau Pelengang Ngiri Pelengang Ngiri Kanggu Inak Melengang Ngiri Kanggu Mende Bani Mende Bani Lawan Sepelang Neng Kahna Tapi Afdalnya Kita Potong Sendiri Sambil Berdoa Doa Disitulah Yang Paling Afdal Nibali Nunggu Arawat Tunggang Biar Kubare Mana Mana Nain Dua Otak Sikit Hat Sikit Selap Pesan Terus Yang Numpang Numpang Begorong Walaupun Apa Walaupun Boleh Boleh Kan Sunat Malah Itu Bekorban Kita Memakan Sepertiga Saja Sepertiga Isi Binatang Korban Kita Setelah Kita Saksikan Berdoa Insyaallah Akan Dikabulkan Marah Ikhtiarnya Kobil Dan Habil Diterima Dikabulkan Oleh Allah Sihabil Karena Ketulusannya Maka Mendebodo Yang Hajat Sebelum Korban Itu Dipotong Maka Insyaallah Hajat Hajat Doa Sida Makbul Dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Walaupun Belum Sida Punya Uang Niat Itu Sudah Membuka Ijabah Dari Allah Subhanahu Maka Kita Disunatkan Apa Memperbanyak Doa Kita 1 Sampai 10 Zulhijjah Kemudian Banyaklah Kita Makan Makan Niki Sunat Wahia Yawmul Akli Wasyurbi Sabda Nabi Sampai Nata Haram Puansi Lait Tanggal Tanggal 10 11 12 13 Yawmul Akli Wasyurbi Itu Depada Mangan Minam Lui Lui Ada Sehatan Sekali Nih Lama 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 Ibu Ibu Itu Itu Jual Terus K Tekan Untuk Dekatkan Kalau orang Sampai Isyarat Allah Berikan Orang Yang Tonek Orang Itu Orang Yang Tidak Butuh Dengan Dengan Butuh Sugeh Misalkan Ben Wal Muhtar Apalagi Yang Butuh Ben Nasugeh Ben Saya Saya Ben Saya Nanti Ini adalah Hari Untuk Makan Dan Minum Ukurannya Sede Darah Tinggi Tidak 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 yang stres turun imunnya jadi kau nah jadi jamaat yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita agar Nabi, agar kita Niki mendapatkan bagian daripada yang kita korbankan, karena Allah tidak menerima korbannya tapi Allah lagi-lagi menerima ketatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir jamaat yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka ujungnya firman Allah dalam hadis kudsi ma taqarraba ilayya abdi al-mutaqarribun bimaftaratu alaihi wabinna wafil hatta uhibbuhu fa'idha ahbabtu hu kuntu samahu alladzi yasmahu bihi, fa'idha ahbabtu hu kuntu basarahu alladzi yusiru bihi wa'idha ahbabtu hu kuntu yadahu alladzi yabtishu bihi rujilahu alladzi yamshibi maka ketika dia melakukan kurban pendekatan kepadaku lalu aku betul buka hijab cintaku kepadanya maka aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat maka aku akan jadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar maka aku akan jadi tangan yang dia gunakan untuk menyentuh maka aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan dan itu kecintaanku kepada hambaku bukan berarti Allah masuk ke dalam tubuh kita menjadi mata kita tidak tapi Allah subhanahu wa ta'ala pelihara pandangan kita Allah pelihara pendengaran kita Allah jaga sadaqah kita Allah jaga langkah kita menuju yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kekasih Allah yang dicintai oleh Allah sehingga setiap gerak-gerih langkahnya itu adalah pilihan Allah yang pada tersuruh datang tipak wali datang tipak ulama sengak napi karena semua gerak-gerihnya itu ada dalam kontrol Allah subhanahu wa ta'ala yang dia berikan untuk kita ukurannya dalam doa bisa jadi itulah yang terbaik yang di ilhamkan kepada mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah maka ya setiap itu agar kita tidak susah memikirkan dunia ini karena apa Allah menjamin seluruh mata pandangan selapun kan terjamin kalau Allah sudah cinta dia ada gantar yang lapah wa isya Allah subhanahu wa ta'ala ya hatta ukurannya Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan yang tidak pernah dikasih susah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inikuntum minal zalimin fanajayinaka minal rom aku selamatkan engkau dari gom kata ulama tafsir apa gom itu gom itu adalah kesusahan dunia kesulitan dunia kesusahan yang membuat kita stres ukurannya Nabi Yunus stres dalam tian empat aku ke lorak terus dia narak dia narak meja makan daraku inam aku negawin dalam perut ikan coba sih dia tamu dalam perut ikan dia telongkop misalkan aku di dehit dalam perut ikan itu gom yang sesungguhnya kesusahan kesusahan yang sudah tidak ada harapan lagi kecuali karena Allah kemudian karena gom itu menguasai jiwanya tumbuh tauhidnya ke Allah mengucapkan la ilah ilah subhanaka inikuntum minal zalamin fanajayinaka minal rom maka Yunus aku hilangkan gommu sulit susahmu sehingga apa ukurannya berlayar keseluruh samudera Nabi Yunus ukurannya 60 tahun berlayar dalam perut ikan selapuk laut tahun Nabi Yunus lagu semuanya dijamin oleh Allah pada dalam perut perut ikan dan begitu juga aku selamatkan orang beriman kalau dia sama sepertimu gomnya sama tapi kalimatnya la ilah ilah subhanak maka karena cintaku aku sulap gomnya menjadi keselamatan keselamatan kenikmatan kenikmatan pada nabi Yunus ini terceburang dalam sumur langsung sumur kita sulap lebih daripada surga sumur ukurannya Nabi Yunus Yunus terseketah langan nada dan dua terseketah saya tak kaya nabi nabi Yunus itu seperti itu ukurannya dia itu disuruh memilih sepelah si malaikat Yusuf milen nabi Yunus terseketah nabi Yunus aku pilih seandainya nabi Yunus bertahun-tahun sampai akhir hayatnya tinggal di sumur itu lebih hebat ketimbang dunia dan isinya kenapa karena Allah gomnya dihilangkan gomnya kenapa karena dia dipilih dan didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kita begitu ukurannya saja misalkan Siti Khadijah Khadijah menikahi nabi usia berapa jadi 40 tahun nabi usia 25 parandai wah tua dengan 40 tahun usia boleh tua tapi rasanya itu itu Rasulullah disulat oleh Allah menjadi rasa 20 tahun itu Rasulullah jadi jadi apa gomnya itu digeser oleh Allah nah bagaimana kata Syakrawi kita meniru gomnya ulama gomnya para nabi sulitnya itu tergeser menjadi kebaikan hatta sumur tergeser menjadi surga perut ikan menjadi surga jadi surga hatta ukurannya pisau yang akan menghunus nabi Sulaiman Nabi Ismail itu pisau menjadi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai nengenengenu nabi Ibrahim kata pisau itu tapi ini adalah perintah Allah dikubani Allah nyuruh aku dan dik sentuh sekali-kali kulit Ismail maka aku tidak akan pernah sentuh Ismail aku buat sentuhanku seperti sentuhan bida dari surga sini terkena angkat ah sini berani terkena coba sedih barang terkena ketika Nabi Ibrahim hubung Nabi Ibrahim susah tersedut le ati ketika Nadan Amrus menyedut menyedut membakar Nabi Ibrahim AS turun firman Allah yanaru kuni berdan wassalaman ala Ibrahim eh api dendek gati-gati sedut Nabi Ibrahim jariang yang nyaman AC nyet selamat tangi gue juga panasan Nabi Ibrahim justru di dalam api mereka merasakan seperti di dalam AC yang luar biasa ii kenyataanku coba sida barat api langsung panas kenapa lagi-lagi rumnya dihilangkan diambil ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala berganti menjadi api disulap menjadi ni'mat pisau disulap menjadi sentuhan surga sumur disulap menjadi istana perutikan disulap menjadi istana kenapa dekatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita butuhkan hari ini maka menutup masjid bukan solusi tapi justru mendatangkan azab Allah justru lebih dekat kepada Allah itu yang menjadi solusi kita karena kekal Jakarta apa berjumat dan tebal berjumat dan tebal hari raya apalagi hari raya sepi jadi segalanya berjumat 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 karena itu bukan solusi justru kita datang ke Allah itu mencari yang terbaik karena kita tidak punya daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala najam itu yang berhenti Allah yang dapat kita kaji pada kesempatan ini mudah-mudahan tersehat panjang umur murah rizki berkah usaha kita dan dimudahkan seluruh urusan kita dikabulkan hajat kita selamat di dunia akhir berjumat berjumat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati